Kenapa Madam Maggie keluarin produk baru terus? Lazy Sister jadi abis duit Hai guys, welcome back to my channel Makasih udah balik lagi ke channel aku Kenal nama ku Evilly, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke Madam G keluarin produk baru lagi Dan aku udah beli produknya Tapi aku gak beli banyak, aku hanya beli satu shade per varian Supaya nanti kita cobain dulu Mana yang worth untuk dibeli full shade Mana yang enggak Nanti kalau misalnya ada yang worth Mungkin aku akan beli full shade-nya Terutama untuk produk-produk lip By the way ini complexion aku udah jadi Langsung aja kita akan mulai dengan produk-produk Madam G Yang aku punya pertama adalah Makeup kit dari Madam G yang bentukannya kayak gini Itu ada 6 pilihan shade Dan ini aku punya ada di nomor 01 Tadinya ini aku pikir kayak face palette Dengan eye makeup gitu Tapi ternyata di dalamnya itu juga ada produk lip Dia datang dengan bentukan box Madam G Seperti umumnya ya Bener-bener kayak girly banget dan ada foto Giselle Anastasia-nya Dan aku rasa kalian sudah tau Madam G ini adalah punya si Mbak Giselle Anastasia Ike Mbaknya Gempi Gempi yang unyu banget Gempi yang lucu banget Aku suka banget liat si Gempi Nah jadi ini makeup kitnya itu Bentukannya di dalamnya kayak gini Ini ada 2 product lip-nya Ada 2 eyeshadow Ada highlighter Dan ada juga kayak contour kayak gitu Dia juga ada yang highlighter blush on Ada juga yang blush on highlighter Eh sama aja highlighter blush on ya Ada juga yang blush on contour Pokoknya aku lupa dia itu kayak ada 6 shade gitu Terus di dalamnya kita dapet aplikatornya yang kayak gini Yang kemungkinan kayaknya gak akan kepake Oke ini aku akan pake Warna eyeshadow-nya yang kayak gini nih Sebagai warna transisi gitu Tapi sebelumnya aku mau tunjukin dulu Aku juga punya single shadow-nya Dia itu punya 2 jenis single shadow Ada yang matte Ada yang shimmer kayak gitu Aku beli satu-satu dulu Seperti yang aku sebutkan sebelumnya Aku pengen tau konsistensinya Aku pengen tau produk ini Kalau misalnya ada yang bagus Mungkin aku akan beli full variannya Atau full shadenya Ini shadow-nya yang matte Aku ada di warna biru kayak gini Ini nomor 01 Terus yang shimmer-nya ini Ada di nomor 06 Dia itu kayak silver shimmer gitu Ini itu sebenernya glittery press Glitter yang di press kayak gitu Jadi kalian pakenya itu Menurut aku butuh glitter glue gitu Kalau gak pake glitter glue Aku sih feelingnya ya Dia gak akan tahan lama Nempel di lipatan mata kita Sebenernya aku gak terlalu suka Press glitter ya Karena Makenya itu Kadang-kadang bikin kelopak mata Terasa lebih berat Ini kan kelopak mata aku agak hooded ya Jadi kayak keliatan lebih ngantuk Kayak gitu Glittery-nya chunky banget Gede-gede banget Oke Oke pertama aku akan pake Apa dulu Aku mau pake dari sini aja dulu Makeup kit-nya Aku mau pake warna yang ini Sebagai warna transisi di kelopak mataku By the way Ini kelopak mataku Sudah aku pakein concealer Udah aku set juga dengan powder Sekarang aku mau pake warna transisinya dulu Ini tuh kayak warna burgundy gitu Ini gak ada kacanya Jadi aku butuh kaca tambahan Hah? Pigment-nya mana? Baru keluar Setelah diaplikasikan berkali-kali Baru keluar Dia di pan-nya banyak kickback-nya Powdery menurut aku Gak terlalu susah di blend ya Lumayan Ini Madame G Produktif banget Dia ngeluari produk-produk baru terus Nice Terus aku mau pake yang warna biru ini Single shadow-nya Aku sengaja pilih warna yang pop-up kayak gini Look at that Wow Warna birunya ngeri amin Ini aku akan langsung aplikasiin aja Di kelopak mata Biasanya kalo eyeshadow warna biru kayak gini Dia tuh gak akan tahan lama di kelopak matanya Dia tuh akan cepet banget fading gitu loh Karena menurut aku eyeshadow yang paling susah dibikin itu Warna biru langit kayak gini Terus warna ungu sama warna hijau Tadi kalo misalnya kalian liat di jari aku Warna itu kayak keluar banget gitu Tapi setelah aku aplikasikan di kelopak mata Dia itu warnanya lebih Apa ya Pigmentnya itu gak segonjreng Seperti di jari aku tadi Agak sedikit patchy Cuman untuk mendapatkan warna yang pigmented Dia itu harus diaplikasikan berkali-kali kayak gitu loh Oke surprisingly single shadownya itu falloutnya minim banget Untuk mendapatkan warna kayak gini Aku harus aplikasikan berkali-kali Tapi dia itu bukan warna yang kalo misalnya kita aplikasikan Jadi warnanya tuh kayak bergeser gitu Aku sedikit shock single shadownya Madame G Yang warna pop up kayak gini Bisa menghasilkan warna yang cukup gonjreng Cukup keluar Walaupun pigmentasinya gak keluar banget Cuman menurut aku untuk harga yang relatif murah Dengan warna yang keluarnya kayak gini sih Menurut aku lumayan banget Sebenernya aku mau pake single shadownya yang Press glitter ini Tapi karena aku gak punya glitter glue Jadi aku akan skip Sorry banget Karena kalo misalnya kita paksa kan gak pake glitter glue Dia itu akan keliatan berantakan banget di kelopak mata Dan aku cukup suka dengan eyeshadownya ini Jadi aku gak mau bikin dia berantakan lagi Terus di makeup palette-nya ini kan ada shadow shimmer Ini sih basic ya Kayak warna pink kayak gitu Jadi aku juga gak akan pake ini Aku akan pake kayak gini aja Nanti aku akan kasih dimensi sedikit Dengan warna hitam dari eye makeup kit Sari Ayu Terus aku akan pake mascara And I will be right back Oke udah selesai Tadi inner corner-nya aku pake warna yang ini Selanjutnya aku akan pake Warnanya yang untuk contour ini Eh sorry jadi tengah Aku ulang ya Warna contour-nya aku kurang begitu suka Karena kalo misalnya kalian perhatikan Itu coklatnya tuh kayak ada undertone kungus sedikit Which is not my preference for contour But never mind aku akan coba saja Kayaknya susah banget sih aku menyukai contournya Madame G Contour atau bronzernya selalu aja masalahnya disitu By the way ini tadi di bawahnya sudah aku pake contour cream gitu ya Aku lupa kalo kita akan nyoba contour powder hari ini Tuh warnanya tuh kayak warna coklat yang kayak habis dikroyok masa gitu Hmm No lah I don't like warna coklat kayak gini Padahal tadi sebelumnya warna contour aku sudah oke sih Dengan contour cream makeover tadi Jadi jelek deh Gue hampir lupa tadi pencet tombol on-nya Oke ini aku akan masuk ke highlighter yang ada di makeup kitnya ini Dia itu warna highlighternya kayak sepen gitu Dia agak powdery kalo di pen Cuman waktu kita aplikasikan di pipi Jadinya warnanya secakep itu loh Tuh Bagus loh aku suka highlighter yang kayak gini Oke selanjutnya aku mau pake product lip yang ada di makeup kit ini Dia itu ada dua warna Ada yang warna merah sama yang warna nude Jadi aku akan aplikasikan kayak ala-ala ombre gitu Ini tuh sebenernya brush untuk bikin face painting gitu Tapi aku pake aja untuk ngambil warna lip yang ada di makeup kit ini Oh susah banget ngambilnya kayaknya Aku pikir warnanya itu gak akan keluar Biasanya tuh kalo di makeup kit Makeup kit kayak gini nih Produk lipnya itu warnanya akan susah keluar Alias kurang pigmented gitu loh Not bad Oh my god not bad gitu gak sih warnanya untuk dijadikan ombre Agak sedikit sheer untuk warna nude-nya Tapi yang warna rednya kalo misalnya kita kombinasikan Jadi kayak ombre unyu-unyu cantik gitu loh Oke produk lip selanjutnya adalah Madame G Blassing My Lip Dia dateng dengan box kayak gini Ini tuh kayak conventional lipstick Jadi pakenya tuh diputer gini Terus aku ada yang nomor 03 Dia punya banyak pilihan warna Nanti aku akan tuliskan di layar aja Berapa pilihan warnanya Dan yang nomor 03 itu warnanya kayak pink gitu Yang aku akan langsung aja aplikasikan ke bibir aku Oh gak matte deh Dia itu agak glossy dikit Kalian liat kan kayak ada shining-shiningnya sedikit Jadi dia tuh kayak creamy lipstick konvensional gitu Terus dia pigmentasinya Untuk warna yang nomor 03 ini sheer Jadi aku masih bisa melihat pinggiran bibir aku yang gelap Hmm tadinya aku mau beli ini semua varian Ternyata aku gak suka Masih bagusan yang di makeup kit tadi sih Ini aku akan hapus aja Aku mau coba produk lip-nya yang lain Gampang banget terhapusnya Berarti ini pasti akan transfer Terus aku akan coba Madame G Double Trouble Lipstick Plus Liner Jadi dia itu kalo aku gak salah Isinya adalah pensil bibir Sama produk bibir yang bentukannya stick Dia datang dengan box kayak gini Ih gemai banget Ini tuh yang finishnya cream Dan ini nomornya 07 Packagingnya gemes banget Dia kayak gini Terus kalo misalnya kita buka Wow Di atas ini tuh isi produk lip-nya Yang berbentuk Kayak konvensional lipstick juga Diputar kayak gitu Terus di sebelah sininya itu adalah lip linernya Tuh Ini Double Trouble yang finishnya creamy Warna 07 Warnanya kurang lebih kayak gini Terus warna lip linernya kayak gini Ini aku akan coba dulu Aku adain nomor 07 Wow creamy banget Terus aku akan pake bagian lipsticknya Dia bener-bener kayak creamy lipstick Kayak gitu Jadi ini tuh finishnya kayak satin Agak sedikit gloss Untuk lip linernya creamy Tapi kurang pigmentasi Jadi belum bisa menutupi pinggiran bibir yang hitam Khususnya untuk nomor 07 Well to be honest ini lebih bagus Dibandingkan blushing lipstick ini Cuman lebih bagus sedikit aja Entah kenapa aku masih suka yang lipstick Dari makeup palette-nya Dan agak sedikit lengket kayak gitu Which is kan sekarang kita sering pake masker ya Jadi untuk water product lip kayak gini Aku kurang begitu nyaman Makenya khususnya untuk era new normal sekarang Ini aku akan hapus Tuh dia hapusnya juga gampang Berarti dia transfer ya Oh dia ada warna yang ketinggalan gitu Kayak stain color gitu loh Jadi walaupun dihapus Kayak ada masih warna-warna pinknya Oke sekarang ke double trouble Yang finishnya matte Ini aku tadi ada di nomor 01 If I'm not mistaken Yes, nomor 01 Nah ternyata packaging ke dalamnya beda Kalo yang matte itu Packagingnya kayak packaging yang Dove gitu Atau matte Ntar yang finishnya satin Atau agak gloss tadi Dia packagingnya juga glossy gitu Nah ini dia Yang nomor 01 Double trouble Double trouble apa-apa sih namanya tadi? Yes bener double trouble Dua masalah Aku akan pake lip linernya dulu Warna lip linernya sih Lebih pigmented Daripada yang double trouble Yang finish moist tadi ya Ini aku akan pake lipsticknya Oh oh Kayak agak kering gitu Oke yang ini sih not bad ya Menurut aku diantara Kedua produk lip yang sebelumnya Aku pake tadi Ada aroma atau ada rasa yang gak enak gitu loh Nah ini aku akan tes apakah dia transfer atau enggak Karena ini adalah finishnya matte Dia ada transfer Tapi gak banyak banget Aku sih lebih suka yang finishnya matte Tapi gak suka banget juga Kayak ya lebih better lah dibandingkan dua rekan-rekannya ini Jadi kalo misalnya aku harus beli yang full shade sih Menurut aku yang matte ini kayaknya lebih worth untuk dibeli Dibandingkan dengan yang creamy sama yang blushing my lips Sedangkan ketiganya ini warnanya mirip-mirip Tapi menurut aku yang finishnya matte ini Sekali swatch aja langsung keluar warnanya Either lip linernya ataupun lipsticknya But ya itu saja yang bisa aku sampaikan tentang produk-produk barunya Madanji Oh aku lupa Aku juga punya produk barunya Madanji yang lip cream Produk barunya Madanji yang lip cream yang ini loh Ini aku mau pake yang nomor 01 Dia warnanya itu kayak nude brown gitu Nih Aku akan coba aplikasikan di bibir aku Aku kepo sama konsistensi atau formulanya Gak ada wangi yang macem-macem Atau wangi mencolok gitu Ada tapi gak terlalu mencolok Dove aplikatornya lucu Kayak lurus di kedua sisi Which is nice Aku suka dove aplikator lip cream yang kayak gini Oke ini dia Ini aku sampe liat kaca Pigmentnya bagus banget Sekali swatch langsung bisa menutupi pinggiran bibir yang gelap Terus lip cream ini sama produk lip cream Madanji yang pertama kali Lebih bagusan ini menurut aku Tapi dia itu berat dipakenya Jadi kayak bener-bener kerasa pake lip banget Dan kalo ngomong itu kayak lengket-lengket gitu loh Tuh Oke guys sudah selesai Aku sudah nyobain beberapa produk Madanji yang terbaru Nanti aku akan putuskan Aku mau beli yang full varian Single shadow-nya Atau makeup palette-nya Aku belum tau Karena menurut aku dari tadi yang aku coba Dua produk ini yang bikin aku amazed Bikin aku cukup happy membuat video ini Jadi karena ini masih first impression Aku hanya merekomendasikan dua produk ini dulu sama kalian Yang lainnya aku belum tau Mungkin dengan berjalannya waktu Aku bisa mulai mencintai mereka ya kan And then detail produk aku akan taruh di description box Jadi make sure kalian cek description boxnya dulu Sebelum kalian bertanya soal produknya ke aku Jangan lupa juga untuk follow aku di instagram aku Di efilisya underscore lazy sister Apa yang aku sampaikan ini adalah berdasarkan experience aku Dan tentu saja experience kita masing-masing bisa berbeda And then last but not least Keep mission to beauty and stay confident Sampai jumpa di video berikutnya And god bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax